Intro Halo teman-teman apa kabar Admin doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya Di video kali ini Admin mau bahas film romantis komedi yang berjudul Hello Stranger Film ini bercerita tentang pria dan wanita dari Thailand Yang gak sengaja bertemu saat mereka sama-sama berlibur ke Korea Nah karena suatu keadaan pria dan wanita ini liburan banget Dan mereka membuat kesepakatan untuk gak ngasih tau nama mereka masing-masing sampai di akhir film Oke deh karena intronya udah panjang Mending Admin langsung aja mulai videonya ya Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman semua merasa terhibur Film ini diawali dengan 3 anak muda mabuk Lagi nganterin teman mereka bernama Dang yang juga mabuk berat ke sebuah bandara Ceritanya hari ini Dang akan berangkat ke Korea untuk liburan menggunakan jasa tour Dan hanya bermodalkan ransel yang gak jelas isinya karena kopernya ketinggalan Di sisi lain ada wanita bernama May yang juga akan berlibur ke Korea sendirian Namun karena pacarnya oper protektif May terpaksa berbohong kalau dia liburan bersama sahabatnya Tanpa mereka sadari sebenarnya Dang dan May udah bertemu di bandara Dan May sempat kesal pada si Dadang yang gak sengaja nendang kursinya dari belakang Namun si Dadang malah menuduh anak kecil di sebelahnya hingga menangis Setibanya mereka di Korea ada pengumuman dari pilot kalau suhu di luar sangat dingin mencapai 0 derajat Celcius Dan si Dadang yang gak bawa apa-apa terpaksa mulung selimut milik anak kecil supaya gak kedinginan Sedangkan May yang sendirian langsung naik taksi menuju ke hotel backpacker Singkat cerita, Romongantur akhirnya tiba di tempat wisata pertama Dan tiba-tiba ada pasangan yang minta tolong pada Dadang untuk memotret mereka Namun karena pasangan ini cerewet banget dan banyak permintaan Dadang jadi kesal dan asal jepret Sementara itu May yang suka banget sama drama Korea Datang ke sebuah kafe yang dulunya digunakan sebagai tempat syuting drama Coffee Prince Sedangkan Romongantur melanjutkan wisata ke Seoul Tower Dan ternyata disana juga ada May yang lagi nelpon pacarnya sambil masang gembok cinta Setibanya di hotel Dang yang udah naan pipis berjam-jam Malah kena musibah karena dia asal pencet tombol toilet padahal gak ngerti tulisan Korea Setelah kejadian itu Dang keluar hotel untuk mencari makanan Dan dia kembali mengalami sengketa bahasa saat bertanya daging apa yang disuguhkan Dan akhirnya nenek penjual makanan menunjukkan foto daging yang dimakan sama si Dadang Nah karena dalam kondisi mabuk Si Dadang ini menjadi bingung arah jalan pulang Yang ternyata malah tiduran di depan hotel tempat May menginap Awalnya May sempat nyuekin Dang yang tidur di luar Tapi setelah selesai mandi May yang kasihan akhirnya narik Dadang masuk dan memberikan jaketnya Kesokan paginya Dadang terbangun karena May mengambil jaketnya Yang tampak takut kalau dia ketinggalan bis Dan saat itu juga mereka tahu kalau mereka sama-sama dari Thailand Gak lama kemudian Dang balik lagi Karena dia gak tahu jalan kembali ke hotel dan bertanya pada May Tapi karena penjelasan May susah dimengerti Akhirnya Dadang meminta May untuk mengantarnya ke hotel Setibanya di lokasi Dang menjadi kesal karena May salah mengira nama hotel yang tertulis di jubah mandi Dan begitu mereka sampai di hotel yang benar Ternyata tursi Dadang udah berangkat 2 jam yang lalu Di sana mereka meminta resepsionis untuk menelpon si tour guide Yang menjadi kaget setelah tahu kalau kursi Dang didudukin sama gelandangan Dan karena tournya udah ada di kota lain Dang akan dijemput 2 hari lagi Akhirnya si Dadang yang gak mau sendirian malah mengikuti May pergi Yang membuatnya takut dan sempat mengira kalau Dadang adalah seorang penjahat May pun melemparkan uang pada Dang dan segera kabur ke stasiun kereta Namun Dadang yang mengejarnya melompati palang pintu sampai ditangkap security Nah karena merasa kasian akhirnya May meminta maaf pada security agar Dang dibebaskan Dang juga memohon agar boleh ikut bersama May Karena dia baru pertama kali liburan ke Korea Dan takut kalau sampai makan daging guguk seperti kemarin malam Setelah itu May membelikan baju buat Dang Yang ngoceh terus dalam kereta hingga membuat May dan penumpang lain merasa terganggu Bahkan ketika mereka sampai di sebuah tempat bernama Pulau Nami Dang masih aja berusaha ngelawak yang malah terdengar garing Ternyata di tempat itu May ingin foto-foto dengan patung aktor dan artis Yang bermain dalam drama Korea berjudul Winter Sonata Namun Dang kembali membuat lelucon yang menyebalkan Hingga dia diperhatikan oleh orang banyak Kemudian di malam hari May berniat mengajak Dang untuk menonton pertunjukan Tapi sayang tiketnya hanya sisa satu Dan tiba-tiba dia mendapat telpon dari pacarnya bernama Jim yang masih overprotective Begitu May masuk Dang iseng melihat foto-foto di kamera May Dan mencoba menelpon mantan pacarnya bernama Goy yang masih gak mau berbicara Lalu ketika mereka makan malam di sebuah kedai Dang mulai mengejek pacar May yang cebol dan overprotective Karena May sampai harus berbohong waktu ditelepon Bahkan Dadang yang iseng dengan sengaja memanggil pemilik kedai dan menghina masakannya Untuk membuktikan kalau orang-orang di sekitar sana gak ada yang mengerti bahasa mereka Tiba-tiba pemilik kedai memberikan gurita gratis Yang membuatnya takut sehingga May balik iseng menantangnya untuk makan gurita hidup Dan jika dia berhasil Maka May akan meminum satu botol soju Akhirnya Dang memberanikan diri untuk menerima tantangan May Dan berhasil memakan gurita itu sampai bibirnya jontor Sehingga May harus menempati janjinya untuk meminum satu botol soju Kesokan harinya May terbangun dengan memakai jubah mandi Yang menjadi panik dan marah karena dia mengira kalau Dang udah berbuat macam-macam May pun melihat rekaman di kameranya Yang memperlihatkan kalau semalam mereka berdua pulang dengan keadaan mabuk berat Tapi tiba-tiba May mendapat telpon dari Jim Yang langsung marah karena udah tahu kalau May berbohong Karena Jim gak sengaja bertemu sahabat May di Thailand Oleh karena itu Jim langsung minta putus Dan sempat menghina May yang membuatnya ikut emosi Kemudian hari itu juga May melepaskan kesedihan dan kemarahannya sekaligus Dengan berteriak dari atas jembatan yang menjadi tontonan banyak orang Setelah itu mereka berdua berbelanja pakaian Dan memotong gembok cinta milik May dan Jim Serta bersenang-senang untuk melupakan kesedihan May yang lagi patah hati Lalu ketika tiba di suatu tempat May mulai bercerita tentang keinginannya untuk melihat salju Dan ingin merasakan dinginnya tanpa memakai baju Dan setelah melihat respon dadang yang mendukungnya May menjadi sedih karena dulu Jim gak pernah mendukung apapun yang diinginkan May Kesokan harinya mereka kembali ke Hotel Dang Dan disana udah ada turget yang menunggunya untuk berangkat ke bandara Sebelum berpisah Mereka berdua sempat sepakat untuk gak memberitahu nama masing-masing Karena May berpikir kalau mereka gak akan pernah bertemu di Thailand Tapi di dalam bis, Dang jadi kepikiran tentang May yang ingin melihat salju Dan dia memutuskan turun dari bis untuk mengajak May mewujudkan keinginannya Mereka pun menyewa sepeda motor untuk berjalan-jalan Dan mengunjungi berbagai tempat wisata di luar kota Seoul Kemudian di malam hari Mereka menginap di sebuah motel cinta Dan kembali mengalami kendala bahasa dengan pemilik tempat saat ingin menyewa dua kamar terpisah Mereka pun terpaksa tidur dalam satu kamar Karena takut pemilik tempat akan mengeluarkan barang-barang yang lebih ekstrim Sebelum tidur, Dang dan May berbagi pengalaman masing-masing Tentang berapa kali mereka berpacaran dan bagaimana kelakuan mantan pacar mereka dulu May juga memberitahu kalau di Thailand ada program radio konsultasi Yang dibawakan oleh DJ bernama Chad yang dapat membantu permasalahan cinta banyak orang Keesokan harinya, May menelpon teman koreanya bernama Min Ah Yang ceritanya akan menikah besok dan meminta izin untuk mengajak Dang menginap di rumahnya Mereka pun disambut oleh Min Ah dan kedua orang tuanya yang terlihat sangat ramah Ternyata salah satu alasan May datang ke Korea karena dia ingin menghadiri pesta pernikahan Min Ah Dan pada saat makan malam, orang tua Min Ah sedikit salah paham yang mengira kalau mereka berdua adalah suami istri Sebelum beristirahat, May sempat bercerita kalau dia dan Min Ah pertama kali bertemu di sebuah spa ketika Min Ah berlibur ke Thailand Nah, karena Min Ah adalah sosok gadis yang ramah, mereka berdua bisa cepat akrab dan sejak saat itu mereka jadi sering berkomunikasi lewat surat Setelah itu, Dang meminjam ponsel May untuk menelpon Goy mantan pacarnya yang masih aja gak mau berbicara dan langsung menutup telpon May yang melihat Dang bersedih pun mengajaknya bermain konsultasi cinta untuk curhat tentang alasan mereka putus Ternyata, si Dadang dan Goy ini udah pacaran selama 8 tahun dan tentu aja Goy ingin segera menikah Sayangnya, dulu Dang masih belum siap untuk itu sehingga Goy merasa kecewa dan langsung memutuskan hubungan mereka Tapi setelah berpikir matang-matang, Dang yang berniat melamar Goy gak pernah mendapat kesempatan bicara agar mereka bertemu dan masih bingung gimana caranya ngomong yang baik untuk melamar wanita May pun memberikan poskar hotel backpacker tempatnya menginap dan memberikan ide pada Dang agar dia melamar Goy dengan mengirim poskar tersebut Kemudian saat mereka berbelanja hadiah untuk pernikahan Min Ah, tiba-tiba dua orang wanita menghampiri Dang di luar toko Dan ketika upacara pernikahan Min Ah diadakan, Dang bercerita kalau kedua wanita itu adalah teman Goy yang menyampaikan kalau dia akan menikah dengan orang lain Nah, karena Dang merasa patah hati dan mabuk, dia menjadi kesal melihat pengantin pria yang gak kuat mengendong Min Ah Dang pun malah membuat keributan dan mulai marah pada May atas apa yang terjadi Setelah berpamitan dengan Min Ah dan suaminya, May langsung berkeliling kasino di lantai bawah untuk mencari dadang yang ternyata memang ada di sana Dan saat mereka bertemu, Dang menyesal kalau dia udah marah-marah sebab kejadian ini sebenarnya adalah kesalahannya sendiri Karena Dang kalah terus bermain mesin slot, May malah mengajaknya berjudi di permainan lain hingga mereka menghabiskan semua chip yang mereka miliki Tapi ketika Dang akan pulang, tiba-tiba dia mendengar teriakan May yang menang banyak karena seorang pria di sebelah memberikannya chip gratis sampai bermandikan uang Setelah itu, May memberikan dadang sebuah chip sebagai kenang-kenangan dan mulai berhayal untuk membeli barang-barang yang dia inginkan May juga ingin sekali-sekali merasakan hidup seperti orang kaya Sehingga dadang mengajaknya untuk membeli baju mahal dan menyewa mobil mewah untuk jalan-jalan Kemudian saat mereka selesai nonton layar tancap, May sedikit bercerita kalau dia pernah syuting film sebagai pemeran pembantu di sebuah terminal bis Cerita itu malah memberikan Dang ide untuk membuat May merasakan gimana rasanya menjadi pemeran utama Akhirnya Dang mengajak May ke sebuah restoran di hotel untuk mengajaknya makan malam bersama aktor Bae Yong Jun yang sebenarnya adalah pegawai hotel yang punya wajah mirip Dan sebagai gantinya, Dang menjadi pelayan restoran bagi mereka berdua Di hari berikutnya, mereka berdua bersenang-senang di tempat bermain ski sampai malam Dan di waktu tempat itu sudah benar-benar sepi, May langsung mewujudkan keinginannya untuk merasakan panasnya salju Namun setelah berpakaian, tiba-tiba Dang mencium May karena tampaknya sudah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka Di tengah perjalanan pulang, suasana menjadi agak canggung hingga May memberanikan diri untuk bertanya apakah dadang menyukainya Tapi karena dadang juga belum begitu yakin sama perasaannya, May malah mengalihkan pembicaraan yang menyebabkan perdebatan di antara mereka Akhirnya, dadang yang bingung keluar dari mobil karena May tidak mau menyelesaikan perdebatan mereka dengan kepala dingin Namun di saat ada mobil melintas, dang menjadi khawatir pada keadaan May yang tiba-tiba sudah menghilang sampai dia bingung menyusuri jalan sambil mencari May Setibanya di hotel, dang yang panik langsung bertanya pada resepsionis dan tiba-tiba May muncul dari belakang Ternyata, May menumpang pada mobil yang tadi melintas sehingga dang menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas apa yang sudah terjadi Saat itu juga, dang mengakui kalau dia merasa sangat bahagia ketika bersama May dan merasa hatinya hampa ketika May menghilang Tapi, dang gak begitu yakin kalau perasaan itu adalah cinta karena mereka baru beberapa hari bertemu dan sampai sekarang mereka juga gak tahu nama asli mereka masing-masing Dan keesokan harinya mereka berdua kembali ke kota Seoul yang bersama dengan festival Ampion Di hari berikutnya saat akan kembali ke Thailand, May ingin berfoto dengan dadang karena selama ini mereka belum punya foto berdua Tapi, ketika May ingin meminta tolong pada seseorang untuk mengambil foto mereka Ternyata wanita tersebut adalah Goy yang datang mencari dang setelah mendapat postcard yang dikirim beberapa hari lalu Tentu saja pertemuan itu merupakan hal yang canggung bagi May hingga dia memutuskan untuk berangkat duluan Ternyata, Goy berniat balikan karena dilamar oleh dang lewat postcard dan May yang bersedih setelah melihat mereka berdua berpelukan Kemudian saat di pesawat, dang berusaha meminta maaf pada May karena dia juga gak tahu kalau keadaannya bisa jadi seperti ini Namun, May mengatakan kalau dia udah gak apa-apa karena menyadari kalau mereka adalah dua orang patah hati yang gak sengaja bertemu di negeri orang Tapi ketika mereka tiba di Thailand, dang gak sengaja menemukan chip di kantong celana yang membuatnya teringat pada May Satu tahun kemudian, dang menonton sebuah pertunjukan yang dulu pernah ditonton oleh May waktu mereka di Korea Ternyata, May juga menonton pertunjukan tersebut bersama sahabatnya Lalu ketika mereka pulang, May mendengar siaran radio konsultasi cinta Dimana si penelpon mengaku bernama Dang yang langsung membuat May kaget dan menepi dari jalan Ternyata, Dadang curhat tentang pertemuannya dengan seorang wanita Thailand di Korea yang sampai sekarang dia gak tahu namanya Dalam setahun terakhir, Dadang mengaku kalau dia masih memikirkan wanita itu dan berharap suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali Dadang juga meminta penyiar radio tersebut untuk membantunya dan cerita film ini pun berakhir Nah, admin gak tahu ya kalau film ini berakhir dengan happy atau sedih atau gantung Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini Pesan moral yang gak bisa saya ambil dari film ini yaitu Kita harus tegas dalam mencintai atau mau meninggalkan seseorang Karena kita gak tahu kalau suatu hari nanti ada orang lain yang hadir dalam hidup kita Tapi kita malah bingung untuk memilih yang berakhir penyesalan Oke teman-teman, terima kasih banyak karena udah nonton Semoga kalian semua merasa terhibur dan sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih banyak